Halo guys, kembali lagi di channel HP By Oke, langsung aja Di video kali ini aku mau unboxing HP baru lagi untuk di-sharing sama kalian Ya, HP yang bakal aku unboxing cukup banyak di-requestin sama temen-temen semua yang pada komentar guys Temen-temen nggak tuh Di sini HP dari Infinix Ya, kita bisa langsung cek aja di Infinix Official Shop di Shopee Atau di mana aja deh, terserah Ya, di sini kita bisa langsung lihat Infinix Smart 8 Ya, nih Infinix bikin HP murah lagi guys Generasi penerusnya dari Infinix Smart 7 BTW ini aku ngilangin live, susah amat Astagfirullah Aku pernah bahas Infinix Smart 7 guys sebelumnya Dan sekarang ini Infinix Smart 8 Generasi penerus yang harganya masih murah tuh Rp1.249.000 Untuk RAM 4GB internal 128 Dan ada yang lebih murah nih guys Yang Rp1.099.000 Ini RAM-nya 3GB internal 64 live Apa ini coba Cuman yang aku beli ini Yang RAM 4GB internal 128 guys Dengan harga Rp1.249.000 Jadi kalau kita perhatikan Ini statusnya masih di bawah Infinix Hot 30i Ya, di sini tuh lebih bagus menurut aku Karena RAM-nya juga 8 Tapi ini sebanding dengan Infinix Hot 30i guys BTW aku juga pernah bahas Infinix Hot 30i Bahkan harganya sama Ada plus minus Tapi sekarang kita kembali lagi ke Smart 8 yang terbarunya nih guys Ini masih fresh banget Yang baru aja dirilis Dan ini peningkatannya banyak banget Kalian bisa perhatikan nih Ini dari segi chipset aja Udah pake Unisoc T606 Udah kayak ITAL S23 guys Yang performanya itu bagus Terus layernya juga udah 90Hz Dan sudah punch hole guys Sama ada fitur Ya, kayak magic ring gitu Dan ini RAM-nya masih bisa ditambahin Jadi 8 Terus baterainya 5000 mAh Dan sudah USB tipe C Cuman kalau aku baca lagi di sini Keterangan selanjutnya Spek-speknya lebih lengkap tuh HP-nya kelihatannya nggak gede ya Beratnya cuma 184 gram Terus kalau aku perhatikan Kok ini ada yang aneh ya Videonya kok bisa 4K ya 4K 30fps 1080p 60fps Nggak salah nulis nih Infinix Yaudah tanpa lama-lama Langsung aja kita unboxing aja guys Dari boxnya sih Ini khas box Infinix ya Yang perpaduan warna hijau sama biru Dan ini tulisannya juga Infinix Smart 8 Mirip-mirip guys Dan di sini ada keterangan Dapat kartu Smart Friend Sepertinya Terus di sini internalnya Yang gede banget Ini 128 bagus banget ya Terus ya Refresh layer-nya Udah 90Hz Nih keren banget Udah pansol Gila sih Nanti kita bisa lihat Bentuknya Terus di bagian bawah Di sini IMEI gitu Ya ini HP resmi aman Di bagian belakang Ini speknya lengkap Ya ini RAM-nya 4GB ya guys ya Bukan 8 Kalau yang ini keterangannya 8 Ini ditambahin RAM virtual Extended RAM gitu Di sini yang belum aku baca Sepertinya Kameranya 13MP Dual camera With rings flash light Waduh Ada flash yang bentuknya ring guys Kelihatannya Nanti kita bisa lihat Dan di sini Top reliability Aduh apa dah Dan di sini Aduh ada keterangan Apalagi nih 200% volume Jadi volumenya bisa keras Sepertinya ini speakernya Dan masih dikasih Fingerprint Sama face unlock Keren sih Ya untuk speknya Banyak yang upgrade Kita bisa langsung Unboxing lagi Sepertinya di sini Tidak ada Cycle boxnya ya Tuh Cuman di plastikin doang Habis plastik Kita bisa langsung Buka Tapi aman deh Soalnya aku belinya kan Di official store Kita bisa langsung angkat Oke lihat dulu Kelengkapannya Pertama dapet HPnya tentunya Wedeh mau melorot nih Oh aku dapet warna yang gold Sepertinya Aku kalau beli HP tuh Nggak memperhatikan warna Ada warna lain guys Sepertinya ada hitam Sama hijau gitu Dan di sini Kartu perdana Sepertinya enggak Aku Ya bodo amat dah Kita lihat Kelengkapan selanjutnya Di sini dapet Buku paduan Sama kartu Garansi gitu Terus selanjutnya Waduh Masih dikasih Casing hard case guys Ya Ini hard case Bukan soft case Dan bening gitu Tapi keliatannya bagus Tapi dikasih aja Udah keren banget ya Infinigma dari dulu HP barunya selalu dikasih Kelengkapan yang bagus Dan kayak gini tuh Penting banget Ya kita beli HP baru Langsung pasang aja Nggak usah nyari-nyari Jadi HP barunya pun Langsung terlindungi Di sini chargernya Kecepatannya Sepertinya Masih di 10 watt aja guys Tapi tadi keterangan portnya Sudah USB type C ya Wow Keren guys Ini udah USB type C juga Ya selanjutnya Dapet apa lagi nih Paling tunyukan-tunyukan SIM Ejector doang Sama ya Udah habis Sekarang kita bisa langsung ke HPnya Oke guys Kita lanjutin Unboxingnya Lihat HPnya Sepertinya tinggal di Sleding doang Kelengkapannya Apa tulisan-tulisannya Banyak banget Tapi Udah dibaca tadi Di Ya di box Sama di penjualannya tadi Dan kita bisa Lihat HPnya Waduh Di sini masih dikasih Anti gores bawaan Yang ini masih dari plastik Tapi lagi-lagi Ya ini keren Infinix Karena Plastik kayak gini Tetep aja lumayan guys Jadi layarnya Udah aman gitu Dari goresan-goresan Kalau kita pengen ganti yang kaca Ini tinggal kletek Beli 10 ribu Di pinggir jalan Banyak ya Ya selanjutnya Kita bisa kletek Di bagian belakang Di sini Untuk IMEI-IME-nya Oke Untuk Desainnya Di sini lagi-lagi Peningkatan banget sih Dari Infinix Smart 7 Meskipun Di sini Lagi-lagi ya Brand Transition Holding Bikin modul kamera Yang mirip Boba Terus Kenapa dah Nggak punya Ciri khas gitu ya Ini udah Lagi-lagi milip Iphone gitu Ada 3 bulatan Boba gede gitu Langsung Aku Salfok Sama Si LED flash Yang bentuknya Ring nih guys Jadi disitu ada lampu Sepertinya 4 tuh Lampu LED flashnya Tapi untuk Untuk bentuknya ini bulat Nanti kalau dinyalain Kayak apa Aku agak penasaran sih Untuk kameranya Di sini Yang kepake banget Cuman kamera utama Di sini kamera tambahan Seperti kamera AI atau kamera bokeh gitu Untuk desain backdoornya Di sini masih dari plastik Materialnya Cuman dari finishingnya Ada sedikit sentuhan Yang bisa Mantulin cahaya gitu Guys Atau sinar Ya ini bisa bergradasi Warnanya Bisa berubah Sama disini ada tekstur Kayak garis-garis guys Kalau aku perhatikan Ini kecil-kecil Dan ini ada teksturnya juga ya Tuh Bunyi Jadi ini gak keset Pegangannya enak Gak licin gitu Gak licin maksudnya Kok gak keset Terus ada tulisan Infinix nih guys Tulisannya agak Kelihatan samar Tapi ada tulisannya Terus untuk Desainnya disini Masih mengusung Desain kayak trend HP jaman sekarang Yang mengkotak Waduh aku Suka sih sama Ini warnanya Bisa sedikit berubah Keren Ya desain Mengkotak Flat Dan framenya Ini ala-ala Aluminium Tapi ini masih Dari plastik Terus kita bisa cek Tombol-tombolnya Di bagian kanan Seperti biasa Tombol volume Up and down Terus tombol Power yang sekaligus Fingerprint Ada fingerprint Terus di bagian bawah Disini ada speaker Yang jelas Speakernya masih satu Sama port USB 2C Terus ada jack Audio Sama mikrofon Di bagian sini Ada slot SIM Kita bisa colok Di luar Ternyata hujan Jadi sorry Kalau suaranya Masuk kesini Ini rekamannya Hari Minggu Dan siang-siang Gini Oke Disini slotnya Triple slot Aman ya Bisa ditaruh Dual SIM Sama satu memory Di bagian atas Kosong Di bagian depan Ya gini doang Kita bisa langsung Hidupkan Dan melihat Model layarnya Yang tadi Keterangannya Udah punch hole Kita tunggu guys Sama setting-setting Oke guys Ini adalah tampilan awal Dari Infinix Smart 8 Waduh Layarnya bagus Ternyata ya guys Dari modelnya Seperti yang tadi Tertulis Di speknya nih Punch hole Dan memang layarnya nih Punch hole guys Kalian bisa melihat Ini keren banget Kamera depannya Bentuknya udah kaya HP-HP Yang harganya di atas 2 juta Ya 1 jutaan Kayak gini Masih jarang banget Apalagi ini Cuman 1,2 juta Dan disini Layarnya juga Kelihatannya Warnanya bagus gitu ya Cerah gitu Cuman dari Sikit tajaman Ya masih 720p Disini untuk Refresh rate Yang tadi 90Hz Aku pengen Sedikit lihat Di pengaturannya Guys Ini untuk UI-nya Seperti biasa UI Infinix Kayak gini Ya dari Ke bawah ini Mentok gitu Agak kocak sih Tapi aplikasi Bawahnya cukup Tidak banyak-banyak banget Sama setau aku nih Infinix Nggak sesering Sesering Xiaomi Munculin iklan gitu guys Tau aku sih Terus disini Tadi aku mau ngecek Untuk layarnya Yang udah punya Refresh rate 90Hz Mana settingannya Oke guys Dan benar Disini kita bisa Setting ke 90Hz Dan Apakah untuk Feel-nya Uh Beneran sih guys Mulus sih Untuk yang aku rasakan Disini Secara langsung Disini aku mau Sedikit Apus Untuk Bar navigasinya Biar lebih keren lagi Biar layarnya Lebih kelihatan Full view gitu nih Wow Bentar balik 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 Nah Ini kan kelihatan Lebih Full view Oh iya Untuk fingerprintnya Tadi aku udah setting Setting Performanya Kenceng atau Enggak nih 1 2 3 Oke 1 2 3 Lumayan kenceng guys Ternyata Dan ini asal-asal Pencet juga Keliatannya Wow Kenceng 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 Aduh Kenceng sih guys Ini 1 2 juta Ada fingerprint Udah disamping Dan kenceng Untuk HPnya sendiri BTW nih Aku pegang-pegang Barusan sambil Nyeting-nyeting Ternyata lumayan enak ya Karena gak berat nih Soalnya HP Infinix Biasanya tuh Bongsor-bongsor Gede-gede gitu Tebelnya atau beratnya Di atas 200 gram Tapi disini Memang 184 gram Jadi keliatannya Lumayan enak guys Dipegang satu tangan gitu Gak gede-gede banget lah Kalian yang user-user Infinix Pasti sedikit Suka sama Desain Infinix Yang terbaru nih Dari body Sama desainnya sih Waduh Cakep Nanti kita bisa lihat Si ring-ringan ini Di kamera Sekarang aku pengen Lihat dulu Untuk versi Androidnya Apakah sudah Di versi Android terbaru Sebentar Ini pengaturan Terus ponsel saya Sekaligus Kita bisa lihat Untuk chipsetnya Yang tadi Unisoc T606 Ini chipset yang keceng Aku penasaran nanti Buat main game Enak apa enggak RAM-nya 4GB Yang bisa ditambahin RAM virtualnya Bisa 4 Jadi nanti bisa Tambah Jadi 8 Tapi aku agak bodo amat Sama RAM-RAM Kayak gini Yang RAM asli aja Yang RAM asli aja Kalau aku mah Pakainya Terus disini Internal 128 Ini tergolong Gede ya guys ya Gede banget malah Untuk harga 1,2 juta Versi Android Kita bisa cek Di bagian Oke ini Versi Androidnya Udah di Android 13 Udah standar HP keluaran Sekarang Ya memang Androidnya Mulai di 13 Waduh Hujannya Tambah Derus guys Sekarang kita bisa balik Untuk lihat Kameranya Yang ini 13MP Dan tadi ada Keterangan LED flashnya Yang ring-ringan Kayak gitu Disini aku mau coba Lihat Nyalain langsung Wow Wow guys Ini keren nih Bulet nih Aku mau cobain Matiin dulu Untuk Apa ini Lightingnya Biar kelihatan Tuh guys Ini untuk flashnya Bisa dibilang Terang banget sih Dan bentuknya memang Katanya ring Tapi ya Kalau diperhatikan Ya ini Ini mengkotak sih Karena tadi susunannya Kan ada 4 gitu Gak bener-bener Bulet kayak ring gitu Tapi ya ini Bagus sih Terang banget tuh guys Wah Terang banget Serius Ini kepake banget Waktu buat foto-foto malem Atau pas lagi mati lampu Bisa jadi center Disini untuk Fitur-fiturnya Video singkat Disini apa nih Dua kali Apa ini Oh Ini kayak video Timelapse Apa ya Atau gimana Yaudah nanti aku akan cobain lah Disini lihat dulu Untuk video standarnya Bisa rekam Di 1080p 30fps Belum ada stabilisasi Jelas Dan disini Kok tadi Keterangan di penjualannya 4K ya Nih guys Kalian bisa menyaksikan langsung tuh Video 4K 30fps 1080p 60fps Dan disini Infinix Smart 8 Sepertinya salah nulis nih Kocak Dan disini kan 1080p itu mentok Terus foto Biasa 13MP Mode cantik Mode potret Super malam Ada fitur Super malam guys Buat foto Malam hari gitu Tes untuk Foto standarnya Kalau aku lihat langsung Disini sih Keliatannya Warnanya Bagus-bagus Saja guys Tuh Lumayan gonjreng Malah Lebih pekat disini Warnanya Dan kita bisa Balik lah Untuk lihat Kamera depannya Oke Untuk kamera depan Aku sedikit ngecek dulu Untuk HP Infinix Biasanya punya LED flash Di kamera depan Tuh punya guys Jadi lumayan ini Buat Selfie Ataupun buat video call Ataupun buat Lagi-lagi center Gitu lah ya Fitur-fiturnya Video singkat Terus video standar Disini Rekamnya Mentok 1080p 30fps Dan disini Untuk Kamera utamanya Yang resolusinya Ini 8MP Cuman disini Karena Ya nabrak lighting Jadi agak kurang Bagus buat tes Tes selfie Tapi aku akan tetap tes Terus ada Mode cantik Yang ini bisa Di efek-efek Gitu Sepertinya Tapi Wow jadi putih Dan ini mode potret Buat ngebokeh Ngeblur gitu Ini mode super malam Waduh Masih bisa dipakai Di kamera depan juga Keren sih Untuk hasilnya sih Barusan Keliatannya sih Ya Cukup detail Tapi cukup Noise juga Warnanya sih Biasa-biasa aja Blurnya masih bisa Ngeblur nih guys Terus Untuk kamera utamanya Keliatannya cukup Lebih Lebih bagus Dari segi warna Warna sama bajunya Keliatan lebih pekat Wijonya Ya mungkin Segitu aja dulu guys Untuk sekedar Video unboxing Infinix Smart 8 Rasanya gimana Nanti aku bakal Aku ceritain Di video selanjutnya Buat kalian yang lagi Pakai hape ini Boleh di sharing Di kolom komentar guys Pengalaman Pakainya gimana Dan pendapat kalian BTW dengan Infinix Smart 8 Gimana nih Dengan harga segini Tapi speknya kayak gini Komen aja Video sekian aja dulu Kita bakal ketemu lagi Di video selanjutnya Dan Bye-bye guys Wow Wow Bye-bye guys Bye-bye guys